Intro Wersama si bersama saya di Sapa Kaltip Peresmian Access Power PLTU Tanjung Barai ini tentunya sebagai upaya pemerintah dan juga pihak swasta untuk menyediakan listrik yang lebih mumpuni kepada masyarakat tentunya dengan harga yang lebih terjangkau Terima kasih telah menonton! Untuk diketahui keberadaan Access Power ini memberikan multiplayer efek terhadap masyarakat di area sekitar PLTU Tanjung Barat Salah satunya adalah mampu melayani sambungan baru untuk 25.578 kepala keluarga Guna memproduksi Access Power, pembangkit ini membutuhkan batu bara sekitar 256.122 ton per tahun dengan nilai kalori sebesar 4.700 PT KPC diharapkan dapat mengembangkan kapasitas pembangkitnya untuk menambah pasokan listrik kutim pada khususnya dan provinsi Kaltim pada umumnya yang sejalan dengan pengembangan jaringan distribusi interkoneksi Kalimantan 150 kV yang dibangun PLN Mendengar rasio elektrifikasi di Kutim yang baru mencapai 62% Menteri Jonan meminta wabup kasmi di bulan untuk terus berjuang agar listrik komunal dapat dirasakan oleh masyarakat terpencil, terluar dan pedalaman Menteri YSDN sangat berharap agar rasio elektrifikasi bisa mencapai 100% Dalam kesempatan tersebut, Menteri Jonan juga melakukan penyerahan beberapa program pemberdayaan masyarakat yang sedang dilaksanakan oleh KPC pada komponen masyarakat penerima manfaat Meliputi pelaksanaan proyek infrastruktur di Kecamatan Bengalon, pengadaan produksi pertanian dan irigasi, pengadaan bibit sawit, pengadaan komputer, dan beberapa program pemberdayaan masyarakat lainnya Kecamatan Bengalon, benchmark pengadaan vendasian degli pasir Begini, yang pertama PLN temen tang reach KPC ini memberikan inisiatif baik, jadi Lumpang-Lumpang PLTU 318. Nah, sepertikanya itu listriknya dijual sebagai excess power kepada PLN. Dengan harga yang jauh di bawah harga rata-rata BPP di apapun produksi wilayah. Sehingga pemerintah melalui PLN itu bisa menyalurkan listrik ini ke wilayah sekitar ini dengan harga yang tetap kompetitif. Harga yang bisa tetap terjangkau oleh masyarakat, yang pertama. Yang kedua kalau ditanya, ini Putai Timur, Kabupaten, rasio elektroniknya baru 62. Nanti kalau perlu, Pak Wakil Pati kirim ke saya, kalau daerahnya belum akan dilayani PLN dalam 1-2 tahun ke depan, itu bisa ngajurkan untuk memasang lampu tenaga surya, hemat energi yang dipasang di setiap rumah. Nah, itu bisa. Itu bisa dilakukan juga. Saya juga menganjurkan, saya biasanya kalau saya tidak mau menghancurkan, saya tidak tahu apa sih ya. Semua perusahaan tambang yang memegang UPK dan yang UP besar itu membangun PLTU sendiri. Untuk penggunaan sendiri pasti butuh listrik, sisanya mungkin sepertiga atau tiga puluh persen dijual kepada masyarakat, sehingga rasio elektrifikasi ini bisa tercapai dengan cepat. PLTU ini pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan KPC sendiri, karena di KPC ada peralatan-peralatan produksi yang menggunakan listrik. Suplai listrik dari PLTU ini digunakan untuk alat-alat tersebut, tapi dari daya yang terpasang ada kelebihan daya, maka kelebihan daya itu sebesar sepertiga tadi yang disalurkan ke masyarakat. Jadi kedepannya itu tergantung juga dari keperluan KPC sendiri, dan juga kita lihat nanti kalau pertanyaannya kedepannya bagaimana. Tapi saat ini keperluan untuk sangata 18 MW itu sudah cukup, karena kita sudah bicara dengan PLN, kira-kira beban di sangata sekitar 18 MW. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Keltium. Sampai jumpa di video selanjutnya.